Nah, gue gak tau tuh dia ganti baterainya kenapa, kok bisa nyampe kayak gitu. Katanya sebelum ganti baterai sendiri normal semua ya dia? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi... Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali lagi sama gue, Chandra, founder dari Caps, ChandraProsolution.com Hari ini gue mau sharing tentang Macbook Pro MD101 2012. Problemnya apa? Sebelum gue jelasin, jangan lupa lo subscribe dulu, lonceng lo aktifin. Dan gue semakin semangat untuk bikin konten-konten yang bermanfaat untuk kalian sesuai dengan pengalaman kita. Hari ini, kasusnya apa? Jadi, Macbook Pro ini nyala, sih nyala. Cuman problemnya apa? Di indikator baterai dia gak kebaca. Terus, Bud. Ada baterai, tapi dia gak mau nyala. Dia mau nyala apabila pake cas. Kayak gitu. Nah, setelah gue pelajari, setelah gue analisa, ternyata yang bermasalah tuh di SMC-nya. Nah, oke, ini SMC-nya itu yang mana? SMC itu yang ini, ini buat ganti. Ini, IC-nya. Oke, nah. Ini ya, tadi kan gak bisa. Sekarang, muncul ya, indikator baterainya. Nah, ini nih, indikator baterai ini berapa persen. Nah, gitu. Nah, tadi kan dia gak mau kalau dia gak di-charge. Oke? Nah, sekarang kita coba. Tanpa kabel. Tadi kan kita udah coba kalau... Oke, ini ya. Ini, di-off. Oke, nyala kan? Tadi gak ada indikator baterainya yang disini kita lihat. Masih lo ading, tunggu dulu. Macbook 1001 umat. Banyak pemakainya, paling banyak ini. Macbook lama, tapi masih bandel. Editing juga masih bisa oke. Nah, ada kan ini baterainya, indikatornya. Tadi kan gak ada. Ini tinggal nanti kita... Konfirmasi ke customer kita. Epa, Macbooknya udah jadi. Tinggal nanti kita coba tes running dulu. Sebelum kita kabarin user-nya kita tes running dulu. Stabil apa enggaknya? Kasus awalnya... Ganti baterai ya, Tia? Iya, ganti baterai sendiri. Oke, jadi kasus awalnya mungkin dia pengen mencoba ganti baterai. Ganti baterai sendiri. Nah, gue gak tau tuh dia ganti baterainya. Kenapa? Kok bisa nyampe kayak gitu? Katanya sebelum ganti baterai sendiri normal semua ya dia? Iya. Nah, kayak gitu. Jadi, saran gue buat kalian... Percayakan aja sama ahlinya. Kayak gitu. Ya, memang service ada biayanya. Karena itulah jasa itu, jam terbangnya itu yang memang mahal. Jasa itu, ya memang ahlinya itulah. Kita belajar, butuh waktu, kita menganalisa. Tidak sembarangan kita untuk eksekusi ganti baterai pun kenyataannya jadinya kayak gini. Niatnya pengen yang murah, limit cost. Tapi ujung-ujungnya over cost juga. Karena apa? Mesinnya bermasalah. Kayak gitu loh. Jadi, menurut gue, serahkan aja apapun yang kalian butuhkan kepada ahlinya. Biar hasilnya apa? Maksimal, tidak merusak barang yang kalian miliki. Contoh kayak gini, niat ganti baterai sendiri, niatnya pengen limit cost, ternyata ujung-ujungnya malah tetep aja over cost. Malah merusak mesin kan jadinya kayak gini kan. Nah, kok bisa SMC ini masalah? SMC ini masalah karena ada kemungkinan di saat penggantian baterai ada lonjakan tegangan yang akhirnya merusaklah sistem dari SMC ini. Jadi, baterai nggak terdeteksi harus nyalanya menggunakan apa? Power. Kayak gitu. Jadi, saran gue, kembali lagi gue saranin kepada kalian. Ada bidangnya, ada ahlinya masing-masing. Kita bisa bantu jika kalian pengen ganti baterai, ganti keyboard, ganti trackpad, ganti LCD. Serahkan aja ke ahlinya. Kalian bisa datang ke kita. Bisa, misal kalian dari luar kota, kalian bisa kirim ke kita. Kita pasti bantu. Insya Allah, kita akan selalu membelikan yang terbaik untuk kalian. Kayak gitu. Jadi, SMC ini urutannya adalah apa? Kalau kita melihat. Ini kan baterai nih. Indikator ini baterai masuk. Masuk ke Q7055, R7050, U7000 itu IC chargernya. Kalau dari visualnya, ini konektor baterai, ya kan? Dari konektor baterai masuk ke sini dulu, lalu ke sini, ke sini, IC charger, dan terus langsung SMC ini kan untuk merespon baterai gimana? Nah, kayak gitu loh. Jadi, jika kalian ada kesalahan untuk eksekusinya, disinilah. Yang namanya elektronik, ya. Contoh lah. Kayak kita di iPhone aja. Kalian pengen ganti LCD sendiri, salah baut aja masalah. Ganti LCD baterai, ganti lepas aja udah masalah. Kayak gitu loh. Nah, disini, MacBook terbukti kan? Kalian mencoba untuk mengganti sendiri. Kalian adalah ahlinya untuk menggunakan. Tapi kalau untuk repair, insya Allah kami ahlinya, dan banyak ahli-ahli repair juga yang tersebar di Indonesia, di dunia, serahkanlah kalian kepada yang ahlinya. Kayak gitu loh. Biar tidak seperti ini, merusak mesin. Kayak gitu loh. Jadi, tips dari gue, gunakanlah MacBook kalian secara bijak, apabila memang kalian overcharging, kalian bermasalah di baterainya, serahkanlah kepada ahlinya. Kita siap untuk menerima apa yang Anda butuhkan, dan kita siap melayani jasa service kita untuk Apple product, untuk kalian semua. Oke? Oke, oh iya, gue ada Caps Forum Public, dia pakai platform telegram, kalian bisa gabung disitu, kalian bisa sharing masalah kerusakan, konsultasi, atau sharing masalah desain, dan lain-lain yang kalian kerjakan menggunakan Apple product, Macbook, iMac, iPhone, iPad, apapun gitu, kalian bisa sharing disini. Oke, jangan lupa subscribe, aktifin loncengnya, gue Chandra, semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.